Halo guys, welcome again to my channel Kali ini kita akan review 2 smart lock Yang pertama gembok yang menggunakan fingerprint Yang kedua kita kunci pintu Menggunakan fingerprint juga Kita akan mengunboxing Smart lock gembok dengan menggunakan fingerprint Kita akan buka dia Ini yang pertama dia ada instruksinya bagaimana cara Memprogram dan reprogram gembok ini Dengan menggunakan fingerprint Dan fingerprint ini Fingerprint ini kita bisa membuka gemboknya ini Dengan menggunakan fingerprint kita Terbuka dia ya Fingerprint ini Gembok ini dia menggunakan baterai 560 mAh Dan waktunya itu sekitar 5-6 bulan Bisa bertahan 5-6 bulan Serta dengan catatan sehari dibuka 5 kali Kalau mungkin lebih dia mungkin lebih cepat Kalau lebih sedikit dibukanya mungkin lebih lama ya Dan cara ngecasnya itu di bawah sini dia ada Mikro Jadi gemboknya ini bisa buat di outdoor ya Dan di bawah sini ini ada Mikro Mikro USB untuk ngecasnya dia Dan dengan kita waktu ngecasnya itu satu setengah jam aja Kita bisa gunakan selama 5-6 bulan Ya ini casnya bisa di cas ya Baterainya 560 mAh Dan ketahanannya itu bisa sampai 5-6 bulan Terus gimana dong kalau gemboknya itu Habis Kalau habis itu kita bisa menggunakan powerbank Untuk ngecasnya selama 1 menit Dan gembok ini bisa dibuka lagi Oke disini dia ada menggunakan rubber Jadi dia bisa water resistant Jadi Tahan cuaca untuk outdoor Bahannya sendiri ini aluminium Sangat kokoh Nanti karat Cuma dia dari aluminium Terus secara bukanya itu Kita hanya tekan fingerprint disini aja nih Jatuh maksus akan buka Dan lampu ini Lampunya ini katanya akan berubah menjadi warna biru Oke Terus bagaimana cara programnya dia Cara programnya dia itu Kita hanya menahan disini aja Selama 9 detik Setelah lampunya ini berubah Menjadi warna biru Blink-blink Kita dapat memasukkan Fingerprint kita Atau Tangan kita yang Apa jari-jari kita yang akan Yang ini diprogram Dan ini bisa digunakan Sampai 20 user Caranya sama Dengan caranya Menahan Tekan disini Selama 9 detik Dia akan Masuk ke mode Restore Oke jadi jaman sekarang Sampai canggih Dan kita Sekarang udah gak perlu Gak perlu kunci-kunci Lagi segala macam Kita hanya bawa Jari kita Untuk membuka Gembok ini Sekarang kita akan masuk yang kedua Itu yaitu Untuk pintu Pintu ini kita menggunakan Gembok dari Yale Kita akan lihat Seperti ini Nah sekarang kita akan Masuk ke Smart lock Dari Yale Dimana smart lock ini Kita bisa menggunakan Fingerprint Atau Password ya Jadi disini ada Ada dua macam Kita bisa menggunakan Fingerprint kita Untuk membuka pintu Nah ini Bintu yang terbuka Dan sekarang Instalasinya sangat gampang Ini pintunya disini Kita bisa menggunakan Bautnya lebih panjang lagi Dan dia menggunakan Baterai A242 Dan baterainya ini bisa sampai Setahun ya Sampai setahun Sampai setahun Udah lama saya belum ganti dia Disini ada tombol Untuk locknya Secara manual Lock Ini bisa lock disini Ini gak berfungsi lagi Jadi orang gak bisa masuk Jadi ini ada tanda Locknya disini ya Kalau kita mau programnya dia Disini ada Tombol-tombolnya Untuk reprogramnya dia Pemasangannya sangat mudah Kita hanya Membolongin Pintu kita Dan kita bisa baut Dari dalam Simpel dan mudah Jadi kita gak perlu bawa Kunci-kunci lagi Atau takut hilang Atau Gimana cara membuka pintu Jadi kita bisa program juga ini ya Bisa program Atau Masukin Password Oke guys Demikianlah review dari kami Rona Tech Mengenai Dua Smart Key Gembok dan Pintu Semoga informasi Bermanfaat Dan berguna buat anda Semuanya Jika anda menyukai video ini Please like Dan komen Jika anda yang bertanya Seputar Video ini Oke guys Jangan lupa anda Like dan subscribe Subscribe dan bunyikan tanggal lonceng Oke Sampai jumpa lagi di video Kami seterusnya See you Hope you guys Bye